Bakal calon Bupati Luwu Jabar Idris menggelar silaturahmi sekaligus merasmikan rumah pemenangan menjelang tilkada mendatang. Acara yang berlangsung di Kelurahan Sengah Jalur 2 Kota Belopa ini dihadiri oleh seluruh laskar pemenangan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, serta berbagai tamu undangan yang hadir memberikan dukungan. Dalam sebutannya Jabar Idris yang merupakan bakal calon Bupati Luwu periode 2024, menegaskan bahwa peresmian posko pemenangan ini merupakan langkah strategis dalam memantapkan persiapan menuju pilkada Luwu. Ia berharap semangat para pendukung yang telah bergabung dapat bekerja secara optimal dalam mendukung setiap langkah kampanye dan strategi pemenangan. Makanya dengan rumah pemenangan ini, saya harap rumah ini tempat tak diskusi, bertukar pikiran, dan mengeluarkan ide-ide untuk bekerja di lapangan. Kalau saya mungkin per hari ini baru kita lakukan, makanya kita harus maksimalkan. Jadi empat bulan, ya lima bulan lah, lima bulan sudah mendekati tahapan pemilihan. Mudah-mudahan dengan kedatangan tak semua dan dengan adanya rumah pemenangan ini, kita sama-sama bermiat lurus. Artinya, keluarga aku bantu saya, saya juga bermiat lurus bagaimana saya bisa mewakabkan diri untuk Luwu. Menepis anggapan bahwa anak muda tidak dapat mengambil peranan penting dalam pilkada, politisi Partai Persatuan Pembangunan ini membuktikan sebaliknya dengan langkah berani yang diambilnya. Demi kepentingan masyarakat Kabupaten Luhu, Jabar secara mantap memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Luhu atas dorongan masyarakat setempat, utamanya dari kalangan pemuda. Mudah-mudahan dengan semangat teman-teman yang mulai menyatakan diri bergabung untuk memperkenalkan ini, bekerja secara maksimal dan harapannya, harapan besar karena kami kerja lapangan, elektabilitas yang terangkap, dan pada saat pendaftaran, kami mendaftar kursi saat perdarungan, dan harapannya kami dapat memperkenalkan. Sebagai anggota DPRD Sulawesi Selatan, Jabar mengakui bahwa ia tidak ingin banyak berjanji kepada masyarakat. Mengingat kepercayaan masyarakat terhadap pemangku kebijakan seringkali menurun akibat janji-janji yang tidak direalisasikan. Jika diberi amanah, ketua GMPI Sulawesi Selatan ini berkomitmen untuk menyusun program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bukan sekedar program yang dirancang untuk menarik simpati, tetapi sulit terrealisasi. Saat ini, Jabar menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2019-2024. Dengan latar belakang yang kuat dan dorongan yang besar dari masyarakat, Jabar bertekad untuk membawa perubahan positif bagi Kabupaten Lugu melalui kepemimpinannya. Ayung Darman mengabarkan dari Kabupaten Lugu, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!